Halo guys, kali ini kita mau unboxing Smart Wall Switch. Ini adalah saklar pintar dari produknya Bardi. Ini dengan tipe 3 switch. Dan semua produknya Bardi dapat disinkronkan ke Amazon Alexa, Google Home, SmartThing, IOS atau Siri, dan juga aplikasi Tuyah. Langsung aja kita lihat isi dalamnya. Ini dia ada varian yang warna hitam, warna putih. Untuk 1 switch, 2 switch, ataupun 3 switch. Ini yang 3 switch, langsung aja kita lihat. Ini produknya Bardi. Ini cara menyingkronkannya menggunakan aplikasi Smart Life, dan juga bisa menggunakan aplikasi Bardi. Ini dia dapat menampung beban 10A atau 800W per 1 saklarnya. Ini yang menggunakan Wi-Fi. Langsung aja kita lihat. Ini dia. Tidak ada apa-apa lagi. Kita singkirkan. Di sini ada baut-bautnya, sudah dikasih langsung. Ini dia. Untuk penampilannya, di sini ya... Ini dia seperti tempered glass di bagian depan. Di bagian belakang, di sini adalah untuk arus listrik masuk. Di sini ada untuk netral. Di sini ada untuk api. Dan di sini untuk outputnya. Ada 3. Berarti dia untuk 3 gang. 1, 2, 3. Di sini kita harus membutuhkan netral. Jadi kalau kita punya switch yang tidak ada netralnya, ini tidak bisa. Jadi dia harus ada netral. Di sini 800W per gang. Jadi satu ini dapat menampung beban atau... Lampu sampai dengan 800W. Jadi kalau kita menggunakan 3, berarti 800 dikali 3. Oke, ini sepertinya bisa dibuka. Bentar, coba kita buka. Untuk model di dalamnya gimana? Untuk pembautannya. Nah, ini dia. Jadi ini nanti tinggal kita pasangkan. Kita baut di bagian sini. Ini dia tempered glass. Ini sangat bagus bahannya kilat. Ini dia. Coba saya pasangkan. Untuk instalasi sederhananya. Langsung aja kita lihat. Dan saya akan pairing di video berikutnya. Oke, di sini sudah coba saya sambungkan. Ini untuk netral. Kita gabungkan ke bagian sini. Ke bagian lampu. Saya umpamakan di lampu ini. Untuk pemasangannya. Dan api kita pisah. Ini untuk rangkaian sementara. Kita coba nyalakan. Ini karena saya sambungkan dia di switch 2. Coba kita nyalakan. Dengan sentuhan. Karena ini model touchscreen. Jadi dia cukup disentuh. Dia sudah nyala. Dan ini lampunya berbeda-beda. Kalau dia nyala, dia bisa warna merah. Dan ini dia blink. Tandanya kita siap dalam model pairing ke handphone. Kita coba langsung saja pairingkan dia ke handphone. Di sini saya menggunakan aplikasi Smart Life. Coba kita pairingkan. Kita pilih elektrik. Smart switch wifi. Kita next. Konfirmasi lampunya sudah blink. Kita tunggu sampai proses pairing ini selesai. Biasanya sekitar 1 sampai dengan 2 menit. Ini adalah produknya Bardi. Bahannya ini cukup bagus ya. Nah, di sini sepertinya proses pairing sudah berhasil. Karena lampunya blink sudah selesai. Tapi apabila tidak ada koneksi wifi di rumah. Kita tetap bisa menghidupkan dan mematikannya secara manual langsung dari sini. Tidak perlu dari handphone. Di sini dia sudah selesai. Saya akan coba gantikan namanya menjadi... Light 2. Oke. Di sini sudah selesai. Nah, di sini ada 3 switch. Saya tadi sambungkannya di switch nomor 2. Dia langsung menyala. Langsung dari aplikasi. Di sini ada model. Semuanya nyala. Di sini ada model timer. Di bagian sini ada model timer. Kita bisa atur switch 1. Kita mau menyalakannya pukul 1 pagi. Atau matikannya pukul 5 pagi. Dan juga switch 2, switch 3. Ini dapat diatur berbeda. Atau kita dapat mematikannya secara... ...bersamaan. Sekali semua. Mau menyalakannya sekali... ...semua bersamaan juga bisa. Oke, demikian review kali ini. Jangan lupa subscribe sama like-nya ya. See you. Bye-bye. Do you want to know? Bye-bye. 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 Bye-bye.